Ilmu agama akan menjadikan kita bahagia di dunia, di alam barzah, dan juga di akhirat. Saya ibaratkan ilmu agama itu seperti mutiara kaum muslimin yang diterlantarkan. Mutiara kaum muslimin yang diterlantarkan. Kenapa mutiara? Karena ilmu agama akan memberikan kepada kita kekayaan hati. Karena ilmu agama akan menjadikan kita bahagia di dunia, di alam barzah, dan juga di akhirat. Tapi sedikit orang yang mau mengambil manfaat dari ilmu agama. Dia tidak peduli apakah cara berwuduhnya sudah benar atau tidak. Dia tidak peduli cara sholatnya sudah benar atau tidak. Dia tidak peduli apakah uang yang dia dapatkan halal atau haram. Dia tidak peduli apakah yang dia ucapkan boleh atau tidak. Dan lain sebagainya. Karena agama mengatur semua itu. Maka pada malam hari ini saya cuma ingin memberikan kita semangat semuanya. Untuk senantiasa punya perhatian kepada ilmu agama. Dunia yang kita miliki pasti akan kita tinggalkan. Dan dunia tidak memiliki nilai dibanding dengan ilmu agama demi Allah. Dunia tidak punya nilai dibanding dengan ilmu agama demi Allah. Karena ilmu agama sarana untuk masuk ke dalam surga.